ini sangat penting gue bakalan jelasin step by step hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan hari-hari berikutnya lo harus ngapain, kalian harus ngapain tentuin pilihan sedari awal sebelum kalian melakukan terapi mainkan geng halo geng, selain beres halo geng, selain retensi order selain retensi order ada dua indikator penyebab kegacoran sebuah akun yaitu cara dan pola kerja serta perangkat kerja semua driver mendambakan kegacoran akunnya sangat didambakan sementara untuk mengimplementasikan kegacoran tersebut harus dilakukan terapi tentunya dalam melakukan terapi akun bukanlah hal yang mudah karena sangat-sangat diperlukan proses step by step diperlukan konsistensi diperlukan kesabaran sebelum kalian melakukan terapi akun pastikan dulu tentukan pilihan sedari awal sedini mungkin tentunya dengan pilihan-pilihan yang tepat agar kalian tidak dilema nantinya setelah kalian menjalankan proses terapi yang harus kalian pilih atau kalian tentukan kalian patentkan dulu sebelum kalian melakukan terapi yang pertama yang pertama adalah masalah jam on beat ini yang masih sering gue temuin seharusnya kalian sudah bisa menentukan sedari awal jam on beat mau diterapkan atau mau dilakukan di jam berapa agar next kedepannya kalian bisa melakukannya secara konsisten misal kalian mau on jam 8.00 pastikan dan pikirkan di jam 8.00 itu tidak ada hambatan atau gangguan apapun untuk next ke depannya ya seperti orang kerja lah jangan sampai terlambat untuk melakukan on beat jadi patenkan pilihan sedari awal yang kedua memilih jenis layanan yang diinginkan kalian ingin bermain satu layanan atau ingin menjadi akun campuran pilihannya cuma dua itu tidak ada pilihan lain satu layanan atau akun campur setelah kalian berani mengambil keputusan atau memilih dari kedua pilihan ini antara menjadi akun satu layanan atau menjadi akun campur di dalamnya pun perlu konsistensi untuk menerapkan di next nya pada saat melakukan terapi akun nanti dan untuk teknisnya sendiri gue udah jelasin di video yang ini geng ya kalian bisa kepoin setelah kalian beres nonton video yang ini yang ketiga masalah spot order menentukan spot gue selalu menyarankan agar driver minimal mempunyai titik atau mempunyai tiga spot buatlah ketiga spot ini menjadi satu spot inti dan dua spot pelarian sesuai dengan namanya spot inti adalah spot utama kita spot andalan kita spot pelarian dua spot pelarian ini adalah spot cadangan kita banyak temuan juga yang gue dapatkan banyak yang salah menerapkan atau memilih spot inti menganalisa spot inti tidak bisa hanya kita analisa dari tempat atau zonanya saja dalam artian tempatnya enak ada warung bisa ngopi bisa nongkrong ada tempat cas bukan itu yang dilihat geng atau bahkan ada yang beberapa rekan-rekan spot intinya adalah base game nya sendiri bukan itu yang dilihat adalah cek bagaimana retensi order di spot inti tersebut bagus kah atau minim yang berikutnya berdasarkan riwayat histori penyelesaian order di riwayat akun kita sendiri analisa spot inti seperti itu berdasarkan si akun jangan berdasarkan kemauan barulah setelah kedua poin itu tadi baru terserah kalian kalian mau menganalisa tempat atau zonanya enak buat nongkrong enak buat ngopi ada tempat charger atau casan itu terserah tapi yang terpenting itu adalah tadi pretensi order dan riwayat secara riwayat penyelesaian di akun kalian sendiri jangan sampai kalian gak punya histori di tempat itu tapi kalian memaksakan tempat itu adalah spot inti kalian pahami itu ya geng pilih dan pilah mana yang pantas dijadikan spot inti dan mana yang pantas dijadikan spot pelarian semoga ketiga poin ini bisa menjadi referensi buat kalian semua karena ketiga poin ini adalah temuan-temuan yang gue dapet di geng kutas sendiri supaya tidak dilema di pertengahan jalan tidak galau di pertengahan jalan itu yang harus lo lakuin di hari pertama geng tunggu video berikutnya gue bakalan kasih tutorial atau tips di hari kedua geng salam satu aspal sub indo by broth3rmax